Proses pengeringan peliu Ini adalah penelitian kami tentang pengeringan peliu menggunakan alat pengering terowongan Hohenheim Aceh Dalam penelitian ini terlibat 3 orang mahasiswa yang melakukan penelitian dengan fokus yang berbeda-beda Data yang kami ambil, yang pertama adalah Data solar iridiasi surya menggunakan sebuah alat yang bernama piranometer Untuk mengontrol perubahan berat bahan yang dikeringkan kami menggunakan sebuah timbangan digital dengan ketelitian 0,001 gram Peliu yang dikeringkan ini diolah dari 100 butir kelapa Di dalam alat pengering dikeringkan sebanyak lebih kurang 20 kg kelapa yang diletakkan dalam 4 loyang berbeda Di mana kapasitas setiap loyang diisi dengan jumlah atau berat yang sama Sebagai pembanding, kami juga melakukan pengujian penjemuran di luar alat pengering atau yang dinamakan dengan penjemuran menggunakan sinar matahari langsung Proses pengambilan data dilakukan setiap 1 jam sekali atau dalam interval 1 jam Di mana data-data yang diambil adalah distribusi suhu dan kelebaban relatif di dalam dan di luar alat pengering serta perubahan berat sampel yang diukur pada setiap loyang pengeringan Proses pengiringan peliu ini kami lakukan selama 2 hari di mana pada hari pertama dilakukan dari jam 10 pagi sampai jam 5.30 dan pada hari ini proses pengeringan hari kedua dimulai pada pukul 9 pagi dan saat ini adalah pukul 1.20 siang berdasarkan performa daripada peliu maka peliu ini siap untuk di press dan proses pengeringan akan segera dihentikan setelah pengambilan data terakhir pada jam 1.30 ini adalah performa peliu pada saat kami memutuskan akan menghentikan proses pengeringan dan akan melanjutkan ke proses pengapresan pada video selanjutnya kami akan memberikan informasi tentang total lama waktu proses pengeringan dan rendaman peliu yang dihasilkan dari proses pengeringan ini terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai jumpa lagi Assalamualaikum Wr. Wb